Intro Intro Oke kalau terangkan Misalnya Sabah ini yang terkenal Asim kita beriwayatin Apa? Asim Sebelum ini ada orang namanya Abdurrahman As-Sulami Abdurrahman As-Sulami Nah An Asim An Nabi Abdillah Abdurrahman As-Sulami terus kita berikan Usman Usman bin Affan Atau Ali atau Abdur bin Mas'ud Terus kita berikan Nabi Rasulullah Berarti Topkoh Bintan Asim Gangsal kan? Gangsal atau empat Kalau menghitungnya dari Asim berarti Namun Asim, Abdurrahman As-Sulami Terus kita berikan Usman Terus Rasulullah Atau kita menghitung dari Hafez Asim Terus kita berikan Abdurrahman As-Sulami Usman Rasulullah Nah ketika Rasulullah ngaji Ben Sam kan ngerti gampang Ketika Rasulullah ngaji itu yang mendengarkan kan ribuan Tapi faktanya kayak ngajimu dari Usman Ya disebutnya Usman saja Ketika Mbak Rwani ngaji itu yang ngaji kan ribuan Tapi mungkin kamu ngaji hanya sama Mbak Nur Mutakin Atau sama Gini Salim Atau sama Gini Salim Sehingga menyebut satu itu pilihan dari yang kebetulan punya kenangan dengan anda Kebetulan yang kamu tahu Nah ini di disiplin ilmu itu penting sekali Jangan sampai Quran itu tidak mutawatir Gara-gara kamu bilang Guruku itu Mbak Arwani Guruku Mbak Munawir Pertanyaannya adalah Quran itu tidak boleh dirawatkan personal Harus apa? Masif Harus mutawatir Justru masalah kalau kamu menyebut satu dua Nah hati kan Karena terus Tapi ya Quran kok Sengroh yang siji lu Sengroh itu harus jamun kasir Harus kelompok bes Nah Penyebutan satu itu ya Karena kebetulan kita punya kenangannya dengan orang itu Paham ya? Atau kebetulan kita ngaji dengan orang itu Masak Nabi Mulang Usman kok Sohabat kok bareng level Sohabat kok yang disebut hanya Usman Sampai jarani khutnab loh Usmani atau Rasulullah Ini pengertian seperti ini Supaya kamu tetap tahu bahwa semuanya itu sebetulnya kelompok besar Jadi penyebutan Usmani itu mewakili Nah Lagi-lagi terus disebut Sab'ah sama juga mewakili Masak rawi Quran yang masif Yang umat Islam jumlahnya puluhan ribu Kemudian rawinya hanya Tujuh Sengliyane kuning diwai kan Uncorocokun liyane kuning diwai Jadi ilmu itu harus dianalisis pakai analogi umum Pakai analogi apa? Umum Ya kalau zaman kita cilik itu bapak itu anak limo Terus yang baru itu wali WKV tanggapnya bapaknya wali Karena ini kadang-kadang suruh juna kalah Aku ada yang kepanaknya Jadi itu yang mergoy itu korban Terlalu sensitif Jadi Masih Ya sudah kira-kira Ya kalau NU ya sama NU ya Secara orang yang sejarahnya pendirinya Ya mulai Mbak Hasim Mbak Wahab Mbak Asnawiraten Meriki Sedangkan kata Ya tapi orang yang sejarah sendiri Mbak Hasim Biasanya orang yang sejarah tapi gue juga Goblok teman-teman Masa jenisnya nah datu ulama kok Wang Sita itu kan ya orang mungkin ulama itu juga Maksudnya nak goblok di aturan Siti lah Maksudnya ujur Ya udah misalnya gue Dua Mbah pahlawan Terus sebut seakan-akan Mbak Mbak Yang pahlawan Yang berjuang di Indonesia Dol Dol Orang Mbak muda Terus gue menyebut Mbak ku tokoh nasional pahlawan Mbak 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 gak adepi lontor ribuan Ya tuntas Ya kira-kira mau ngomongin Terang-ngomong gue berbangga Gaya kias-kias Nah sebetulnya muridku ini kan ribuan Sebetulnya yang pahlawan Gini-gini kira ditulis Hilang Terus gue mau ngomong-ngomong Kire melarat Gak paham Hilang Sekuburannya tanpa nopok nisan Nah itu kan hilang Akhirnya kesan itu Muridnya Mbak Mulawir sama Mbak Arwani Mbak Baru Arwani kesan itu Ya kak gara-gara tadi Orang menyebut itu pasti yang terkenal Yang sukses Wah ngerah sukses itu gak usah disebut Ngebeng-ngebengi buku Tapi jangan katakan hanya itu Karena kalau hanya itu nanti merubah teori ilmu Bahwa ilmu itu harus mutawatir Mutawatir harus hajam un kathir Harus kelompok besar Harus kelompok banyak Makanya aku harus ngomong Supaya riwayat kebenaran itu Khadid Tawadu Riwayat kebenaran itu Adalah model yang mainstream Model yang masif Kayak ngomong kan rata-rata Raya sama wajah kitab Tapi ngerti Kayaknya ngapik lebih Yang gampang nyepura Itu yang bodoh Yang tidak bisa ngelakoni Mereka ngerti Misalnya orang-orang kayaknya Tempramental Jadi ngapik gampang nyepura Cuma jenisku tidak bisa Nak ngumpet dan dudun Tapi ini ngakoni Kalau kebaikan masif itu Walyakfu Walyakfu Kelegonan Mengam Puni Tapi kalau ilmu ini hilang Maka orang akan Masif Menjadi Tempramental semua Karena tidak dengar lagi Ilmu Memaafkan tuba Baik Jadi ilmu itu Nggak harus kamu bisa melakukan Tapi Riwayat itu Nggak boleh dirubah Ini riwayat itu Nggak boleh Kayaknya tadi misalnya Contoh gampang Ini contoh paling gampang Orang tidak dihutang Itu kewajibannya nyawur Yang dihutang Yang dihutang Yang dihutang Itu waktu Atau mengibrokkan Itu etika Terus kedua Utang yang dibenarkan islam itu Untuk mematih Untuk mematih Utang Utang kerana kebutuhan Orang berdasar selera Nah utang berdasar selera itu Diharamkan syariat Dan Allah tidak akan ikut nyawur Jadi kalau utang sesuai aturan syariat Kita harus nyawur Allah yang nyawur Misalnya hamdhan ini mati Sekarang utang Sekarang utang Sekarang utang Berdasah yang berbatas Itu mati Itu pengeran Yang tersendelar Sekarang utangi Sekarang utang Misalnya mati Sekarang utang Tapi Tapi seorang utang Itu berdasar kualitas Kanjani Berdasar kualitas Kanjani misalnya Ali Hamdhani kan yang bodoh-bodoh melarate suatu saat ya nanti saya itu nah suatu saat misalnya Hamdhani itu jadi gubernur amin usaha-usaha kira-kira misalnya zaman podoh melarate kan utang misalnya utang satu sewa, satu sewa kan nah ini contohnya ulil saya kan jadi mantunya dari skander ini kan alumni-mati saya jadi mantunya jadi pengasuh asik di kiam uang kan gak mungkin tapi pengasuh asik di kak utang satu sewa akhirnya pelafonnya mau naikkan utangnya sepuluh juta itu berdasar kebutuamu berdasar reputasi koncok itu utang nafsu itu pengiran ranya uri kayak aku misalnya kenal Pak Mokhles masuk utang juga nukokno keri itu pantasnya juga nukokno inova tapi itu utang lama utang berdasar yang di utangnya itu paling bahaya dalam hukum pertemanan jadi utang saya itu berdasar kebutu kualitas teman mereka berdasar kualitas teman kemudian itu pengasuh asik di kak utang satu sewa orangnya numpuk orangnya numpuk orangnya numpuk mereka itu utang lama kayak aku misalnya wali barangnya digambar ruang aku di koncok berdasar kualitas teman aku orang-orangnya numpuk suarga dan juga mencari ini padahal aku malam TK itu berdasar kualitas teman itu berdasar kualitas teman mereka itu berdasar kualitas teman mereka itu berdasar kualitas teman mereka itu berdasar kualitas teman biasanya berdasar kualitas teman di satu sewa senang ketemu koncok melarat jadi gubernur kak jenis untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya hari itu mau butuh duit Rp100 sewa itu kalau kacau kurang utang itu mesti di salang pengirat nageh kalau di salang seperti gubernur kalau nageh duit Rp100 sewa rata-rata orang naik di plafon kira-kira plafon utang plafon jatuh waduh misalnya koncok itu mesti RT karena di koncok gubernur ada di Bupati biayanya aku tak nyalon Bupati maksud di koncok gubernur dibiayai jadi RT karena itu bahaya dalam hikm sosial Bapak ini sering pesan melalui orang gede itu gampang harus orang lihat yang ribet melalui orang senang di siap koncok melarat gobloknya pancet bareng di koncok gubernur kaya-kaya ini salah nasihat gubernur padahal Kabupaten di Piro Jawa Tengah raruh waduh yang dikronik ketua PBNU sawangan ini bisa mikir NU secara nasional mereka berkata kancanya ketua PBNU karena aku kancanya hamdhani jangan-jangan ini terus merosok ngalim itu itu ribet ribet saya mau ngomong suga-suga terus ngomong suga zaman melarat saya mau ngomong pembantu yang suga itu itu yang dua itu terlambat saya belok padahal ini ramai di mobil mau berkara kancanya yang dua mobil kelakuan ngomong suga gak dibenarkan kelakuan ngomong suga dan itu harus dianalisi kira-kira ngomong suga kaya paham kau gak bapak hutangkan dua ahli hutang kabeh nah yang ilmu itu mirip ngomong suga yang ilmu itu mirip ngomong suga orang itu hanya terkait sama yang terkait bukan terkait sama yang lain nah berhubung ngomong berarti kaya terkait Usman karena kebetulan ngaji Mbak Zedina Usman ngaji Abdurrahman Asulami ya kebetulan ngaji Asim ya kebetulan tapi jangan dikatakan hanya ini sebagai ulama Qur'an karena begitu nanti jumlah Qur'an itu ahadi periwayatnya personal padahal syaratnya kebenaran masif harus diriwatkan jumlah yang besar mulai orang islam itu buang gak bisa mengandalkan 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 bantah pun mengandalkan paling gak sementara sampai halim saya kalau ngaji orang islam itu ketawa bangga sholat yang seragin imamnya seperti Ormaz Sopoay itu yang mau mencari Fatihah dan Fatihah Muhammadiyah Ormaz yang kira cocok itu macam ya orang kak bebek ini musuhan di Ormaz itu ini Fatihah Ormaz itu Fatihah ini tak kuluh tetap Fatihah orang kak bebekah saya tidak mencari mereka kebenaran kebenaran butuh masif yang lain tidak mencari mereka tidak mencari mereka tidak mencari mereka hanya karena setiap kebenaran bentuknya tidak masif semua kebenaran bentuknya harus masif cocok tidak cocok bentuknya harus masif